Kaleidoskop Projek Madrasa Reform Tahun 2023 Selama tahun 2023 ada berbagai kegiatan, kejadian, dan momen pelaksanaan kebijakan program proyek Realizing Education Promise Madrasa Education Quality Reform atau dikenal dengan Madrasa Reform yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama dengan dukungan dari Bank Dunia. Secara umum kegiatan-kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan mutu pengelolaan dan layanan pendidikan Madrasa dalam pembinaan Kementerian Agama. Tak hanya itu, di tahun 2023 kita menyaksikan perjalanan yang penuh makna dan dedikasi dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan Islam di tanah air. Berikut ini kami sajikan Kaleidoskop Projek Madrasa Reform Kemenang selama tahun 2023. Januari dan Februari merupakan waktu di mana PMU-REP MEQR Madrasa Reform melakukan koordinasi untuk semua program yang akan dilakukan. Koordinasi dilakukan dengan daring maupun laring dan diikuti oleh para pengelola dari tingkat pusat maupun provinsi. Pada akhir Januari, Kemenang melalui Direkturat Jenderal Pendidikan Islam menyelenggarakan kick-off proyek Releasing Education Promise Madrasa Education Quality Reform atau REP MEQR di Surabaya, Jawa Timur pada tanggal 25 hingga 27 Januari 2023. Kegiatan yang dibuka oleh Menteri Agama Yakut Kolil Kaumas itu digelar sebagai komitmen kemenang dalam upayanya menuntaskan janji konstitusi yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pilar pendidikan. Selanjutnya di bulan Februari, sejumlah kegiatan koordinasi dilaksanakan. Langkah ini dilakukan guna menyamakan, menyatukan visi dan misi, serta mensinkronisasikan semua agenda yang akan digelar agar berjalan lancar dan tidak ada hambatan. Memasuki bulan Maret, Kemenang REP MEQR Madrasa Reform mulai menyalurkan bantuan sebesar 13,2 miliar untuk madrasa terdampak gempa bumi di Cianjur. Selain itu, sejumlah kegiatan juga mulai berjalan, dimulai dari pendampingan-pendampingan dan kegiatan PKB Guru Tendik Madrasa, BIMTEK EDMRK bagi madrasa, hingga BIMTEK Tingkat Provinsi bagi petugas visitasi madrasa calon penerima BKBA. Mengawali bulan April, Kemenang menggelar beberapa kegiatan antara lain penguatan program madrasa reform yang diawali dengan orasi ilmiah tokoh agama yakni Kiai Haji Yahya Kolil Setakuf tentang Islam dan peradaban. Orasi tersebut bermaksud menegaskan soal korelasi peradaban Islam terhadap masa depan pendidikan Islam di Indonesia. Selain itu, sejumlah koordinasi dan pendampingan dan kegiatan PKB Guru Tendik Madrasa terus dilakukan. Memasuki bulan Mei, Kemenang terus melakukan kerja-kerja pendampingan untuk seluruh madrasa yang ada di Indonesia. Untuk memastikan program berjalan sesuai rencana, tim Kemenang dan World Bank melakukan tinjau madrasa yang diberi nama Implementation Support Mission Project REP MEQR. Mision ini dilaksanakan madrasa yang berada di Balikpapan dan Samarinda, Kalimantan Timur. Selain itu, penambahan dan pengembangan bangso aliterasi untuk AKMI 2023 dan penguatan kapasitas kepala madrasa dalam penguatan merdeka belajar di era digital juga digelar. Di bulan Juni sebagai akhir semester pertama tahun 2023, Kemenang berupaya agar kegiatan-kegiatan yang dilakukan memberi dampak yang signifikan dalam mendorong kapasitas madrasa. Dimulai dengan penyusunan modul pelatihan guru dan tendik 3T, pengembangan soal AKMI 2023, pembahasan regulasi pengelolaan atau penyelenggaraan madrasa, pendampingan program dan kegiatan PKB guru dan tendik madrasa, dan pemetaan media dan publikasi program REP MEQR juga dilaksanakan di bulan Juni. Juni hingga Agustus BIMTEK bagi madrasa penerima bantuan kinerja dan bantuan afirmasi dilaksanakan di sejumlah daerah. Pelatihan dalam rangka penguatan kapasitas guru dan tendik madrasa dilaksanakan mulai dari Pelatihan Guru Pendamping Khusus atau GBK Inklusi, Pelatihan Pustakawan dan Laborang serta Pelatihan Guru dan Tendik DERA 3T, dan BIMTEK Admin Kelompok Kerja Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasa. Selain itu, proyek melakukan rekrutmen instruktur pelatihan tindak lanjut hasil AKMI serta penambahan dan pengembangan bank soal AKMI. Memasuki bulan September dan Oktober, PMUR-EP MEQR Madrasa terus melakukan banyak kegiatan untuk mendorong peningkatan kapasitas madrasa. BIMTEK bagi petugas visitasi dan madrasa penerima bantuan kinerja dan bantuan afirmasi juga dilakukan di sejumlah daerah. Di bulan Oktober, AKMI 2023 digelar di 34 provinsi. Berikutnya di pelatihan bagi guru dan tendik madrasa, mulai dari pelatihan guru pendamping khusus GBK Inklusi, pelatihan pustakawan dan laboran, serta pelatihan guru dan tendik daerah 3T, dan BIMTEK Admin Kelompok Kerja Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasa terus dilaksanakan. Memasuki bulan November, dilaksanakan kegiatan pendidikan dan pelatihan peningkatan kapasitas SDM kemenak tingkat nasional tahun 2023. Pembukaan kegiatan ini dihadiri oleh para pejabat dari pusat, kanil kementerian agama provinsi, dan kan kemenak kabupaten atau kota. Tujuan acara ini yaitu memperkuat kompetensi pegawai di lingkungan dirjen pendidikan Islam dalam membina madrasa. Selain itu, BIMTEK bagi madrasa penerima BKBA, tindak lanjut AKMI, pelatihan bagi guru dan tendik madrasa, serta BIMTEK manajemen perubahan bagi user champion EMIS 4.0 terus dilakukan. Untuk memastikan program di semester kedua berjalan sesuai rencana, tim kemenak dan World Bank melakukan tinjau madrasa yang diberi nama Implementation Support Mission Proyek REP MEQR. Mission ini dilaksanakan madrasa yang berada di Sulawesi Utara dan Maluku Utara. Di akhir tahun, kemenak terus hadir mendampingi guru dan madrasa dari tingkatan MI hingga MA di seluruh tanah air. Ada tiga kegiatan besar yang digelar kemenak pada bulan Desember 2023. Pertama, kegiatan manifesto ASN kemenak dan peningkatan kapasitas SDM pendidikan Islam. Kegiatan dihadiri langsung oleh Menteri Agama, Yakut Kolil Komak sampai dihadiri ratusan pejabat hingga guru ASN kemenak. Dalam kesempatan itu, Menteri Agama berpesan bahwa membangun kapasitas memang penting, tetapi jauh lebih penting membangun karakter. Kedua, Diseminasi Hasil Agni. Diseminasi dirangkai dalam bentuk seminar nasional dengan tema membangun manusia Indonesia berliterasi tinggi menuju Indonesia Emas tahun 2045. Ketiga, Memberikan penghargaan bagi user champion emis Popoing Otwa dan 2023. Kegiatan ini diselenggarakan sebagai wujud apresiasi Kementerian Agama kepada para operator data pada sistem pengelolaan data pokok pendidikan Islam, khususnya pendidikan madrasah. Dengan dilaksanakannya sejumlah kegiatan di tahun 2023, tentunya sejumlah capaian telah ditorehkan oleh PMU-REP-MIQR Madrasa Reform di tahun keempat di antaranya, hingga 2023, sebanyak 51.116 madrasa yang sudah menyelesaikan BIMTEK EDM-RK. Hingga tahun 2023, Madrasa Reform telah menyalurkan kepada 8.092 madrasa. 25.825 madrasa 95,46% telah terlibat dalam akni dan diikuti oleh 983.112 peserta didik. Hingga 2023, sebanyak 552.277 guru dan tendik madrasa terlibat pelatihan melalui berbagai program. Akurasi data dari tahun 2020 hingga 2023 secara total meningkat sebesar 22%. Sebanyak 1.518 ASN kemenak pusat dan daerah telah mengikuti pengingkatan kapasitas SDM di bidang pengembangan RK, AKNI, GTK, dan kebijakan. Demikian Kaledoskop proyek Madrasa Reform tahun 2023. Mudah-mudahan menjadi catatan berharga dan lecutan untuk kita semua, sehingga lembaga pendidikan Islam di Indonesia di masa depan mengalami kemajuan yang signifikan. Terima kasih.